Intro Dengan kebahagiaan yang terkira Dengan hadirnya Al-Bukharom Al-Ustab Hadi Abdul Somad L.C.M.A Datuk Seri Ulama Setia Negara Kemudian salam dan salam kepada jujur alam Lebih besar Muhammad dan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini yang berbahagia Kita tidak berpanjang waktu sebelumnya Kita cinta kata sambutan dari Diyatullah Mujib Turun Islam KPR 1 Kami persilakan kepada Bapak Saikul Mahal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan amin yang kita bersama memuliakan al-Ustaz al-Lumparom Ustaz Haji al-Ustamah Islam. Yang kami hormati Bapak Ubika Kejamanan Tualan, Bapak Koramil, Bapak yang mewakili. Kemudian selanjutnya yang aku hormati Bapak-Bapak Ibu-Ibu hadirin Jemaah Masjid Bersedam yang berhadir pada saat ini dan kepada anak-anak kami yang kami sayangi. Subhanallah, pada subuh hari ini kita begitu ramai, luar biasa. Kalau beginilah setiap subuh, subhanallah, tidak ada satu kekuatan pun yang akan bisa mengalahkan al-Ustaz al-Ustaz. Bapak-Bapak. Bapak-Bapak Ibu-Ibu hadirin Jemaah yang menghargai Allah. Pada kesempatan ini, mesejinkan kami sedikit mengambil waktu. Yang pertama, kami ingin menyampaikan selamat datang kepada Bapak al-Ustaz al-Ustaz yang kembali bisa hadir pada balances kita. Nah, beliau sesungguhnya tidak lagi asing bagi kita, karena beliau adalah guru tetap kita dulunya. Tapi karena beberapa tahun kebelakangan ini, beliau sibuk, beliau begitu. Padahal aktivitas jawanya bahkan sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, ke Masyarakat, ke Maris, dan ke Taiwan. Akhirnya, ya, pengajian kita tidak bisa dilahirkan oleh beliau. Maka, momen seperti inilah yang bisa kita alatkan lagi untuk kehadiran beliau. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, beliau bisa hadir bersama kita. Kemudian, yang kedua, kami ingin sampaikan mohon pujil kepada Bapak Al-Ustadz. Betul-betul pada kesempatan ini, kami menjalankan kota infak, karena sesungguhnya kita masih membutuhkan dana untuk perbaikan renovasi masyarakat. Seperti yang sudah kita rasakan pada saat ini, Alhamdulillah. Dari renovasi yang berjalan, kalau sudah kita rasakan hasilnya, masih tidak sudah nyaman, aman, nyamai, dingin, kita enak. Alhamdulillah. Ini semua berkat infak saudara-saudara dari seluruh temanah, baik temanah yang berada di Kepersatu, maupun temanah kita yang berada di Kepersatu. Oleh karena itu, kami atas nama Pemurus Majid, mengucapkan terima kasih banyak. atas segala numpah dan sedangkau-nya, semoga numpah dan sedangkau Bapak Al-Ustadz dibahas oleh Allah subhanahu wa'ala dengan impah ala yang tersebut. Amin. Kami tidak akan memperpanjangkan kardimah, mari kita dengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita, karena memang tujuan kita di sini, saya yakin tujuan kita semua di sini adalah untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz, bukan membengarkan tausiah dari Pemurus Majid. Allahummaakal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf di Kuran, wa billahi tawukun hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibuah Masjid Nurul Islam, akhir-akhir satu. Memang tema kita pada subuh hari ini atau pagi hari ini adalah dengan subuh berjamahan, kita menunjukkan masyarakat Israel yang berdaulah. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Al-Ustadz adalah guru kita yang sudah menit mengisi-menjidik, tetapi karena disimukan beliau. Dari siap ke Pekan Baru, di Pekan Baru membeli ikan. Dalam sebulan biasanya kita selalu bertemu, tapi saat ini hanya di Youtube lah, Ustadz bisa kita saksikan. Perawang kota industri ramai yang dikala petang. Ini dema'a bersenang hati, karena dalam kesibukannya, Ustadz Al-Ustadz masih subi datang menjelang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar! Agama Islam adalah agama yang memberikan kemudahan. Ada agama mengajarkan untuk bersyukur, modalnya besar sekali. Beli kuah menas, buah apel, nafak, polo, 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 daun. Tapi Islam mudah saja. Cukup dengan mengucapkan, Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Untuk mengingat nabinya Juga mudah sekali Tidak perlu dipayang fotonya Besar-besar di rumah Tak perlu dibayangkan lalu didukis Tak perlu dibuatkan Patungnya ditempel di dinding Cukup dengan ucapan Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Jadi kalau ada orang Tidak mahu Rasulullah Dan dia Islam itu ribet Muslimat, susah, payah Itu dia Tidak memahami Inti ajaran Islam Boleh jadi dia gagal paham Atau memang sengaja gagal paham Karena manusia ini terbagi dua Yang pertama Orang yang gagal paham Jahil Orang yang jahil Tidak kasih tahu Orang gagal paham, jahil Tidak tahu Tapi ada orang yang Tidak mahu tahu Cari makannya dari Gagal paham Sebab itu Orang yang seperti ini Susah Pertama kita berikan dia doa Supaya memberikan Allah Hidayah Kalau tidak juga Kita langsungilah dia Sebagaimana doa Kapan minta Kapan minta hidayah Kapan minta Ketika giginya Retak Kelipisnya berdarah Terompah kayu Yang basah Karena darah Tumitnya luka Saat pribadi Dia berdoa Allahumma Mereka Itulah yang disebut Dalam Punut Nazilah Ada pun Punut Subuh Tidak sebulan Sampai Naji Muhammad Sallallahu Atau Meninggal dunia Begitu Menurut Masjid Lalu kemudian Tentang ada Ustaz Ustaz Yang datang Ke masjid Menurut Islam Berceramah Rutin Tiap bulan Lalu Setelah itu Berhenti Itu bukan Pada saya Sanya Dia mesti Diluruskan Hati-hati Menjadi Fiknah Dulu Doktor Mustafa Omar Di sini Punya Kajian Rudin Setelah itu Berhenti Setelah itu Doktor Omar Di Muhammad Salah Punya Kajian Rudin Harus itu Berhenti Kemudian Saya Menjadi Jangan Ustaz Somad Kuluh Penang Lalu Berhenti Artinya Apa Sama Seperti Air Sumur Yang Harus Ditimba Tidak Boleh Itu Terus Karena Mata Air Yang Tidak Ditimba Tidak Ada Sirkulasi Pergantian Airnya Membusu Harus Ada Denyut Nadi Yang Baru Dan Setiap Yang Bergerak Pasti Ada Berkah Maka Darah Manusia Bergerak Bergerak Beku Kalau Sudah Beku Busuk Darah Busuk Berubah Menjadi Nanah Nanah Menjadi Santapan Cinta Maka Air Juga Begitu Sumur Mesti Ditimba Kalau Tidak Diambil Airnya Dia Akan Busuk Maka Begitu Juga Harus Ada Pergantian Regenerasi Pergantian Tongkat Estafir Berarti Dokter Mustafa Omar Datang Dokter Mawalwi Berarti Dokter Mawalwi Datang Ustadz Soma Berarti Ustadz Soma Datang Ustadz Sunilat Terus Sampai Pada Akhirnya Anak Cucu Kita Akan Melanjutkan Perjuangan Da'wah Ini InsyaAllah Amin Judul Kita Yaitu Dengan Sholat Subuh Berjamaah Mewujudkan Masyarakat Islami Yang Berdaulat Kata Kucinya Tiga Pertama Sholat Subuh Berjamaah Yang Kedua Masyarakat Islami Yang Ketiga Berdaulat Siapa Yang Nasi Judul Ini Kemurus Dari Mereka Dapat Ilhab Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Intatu Firasat Al-Mu'bin Takutlah Kamu Kepada Kerasa Orang Beriman Ra'innamu Yang Suruh Bin Nur Allah Kerana Dia Memahna Bukan Kerana Hawa Naksu Tapi Kerana Bimbingan Nur Cahaya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Allah Bacaal Fi Kalbi Nura Wafi Sab'in Nura Wafi Basari Nura Wa An Yabini Nura Wa An Yasali Nura Wa Siapa yang Tidak Tidak Akan Mendapat Cahaya Itulah Dia Bisa Membedakan Mana Hak Mana Hoks Dengan Cahaya Itulah Dia Bisa Membedakan Mana Isu Mana Kebenaran Dengan Cahaya Itulah Dia Bisa Membedakan Mana Ustadz Asli Mana Ustadz Pilkaya Sekarang Kalau Sudah Dekat Dekat Wanya Semuanya Pake Wajuh Ustadz Yang Tak Besunan Pun Pake Wajuh Ustadz Lagi Bisa Dibedakan Mana Akhirnya Pagi Dari Saya Buka Whatsapp Dapat Gambar Kata-katanya Bagus Akhirnya Yang Berjuang Kalah Dikalahkan Yang Beruang Antara Berjuang Dan Beruang Siapa Yang Tak Bisa Berbedakan Yang Tak Punya Cahaya Maka Berurus Masjid Nurul Islam Diberikan Allah Ta'ala Cahaya Ilham Wahyu Sudah Putus Kena Nabi Muhammad Sudah Meninggal Maka Datang Ilham Daripada Allah Bada Orang Beriman Koneksinya Baik Disikapkan Allah Tirai Hijab Kejahilan Maka Diberilah Judul Dengan Salat Subuh Berjama'an Mewujudkan Masyarakat Islami Yang Berdaulat Pertama Kenapa yang dipilih Salat Subuh Karena Salat Subuh Salat Yang Paling Berat Salat Maghrib Ramai Salat Suhur Di kantor Kantor Ramai Kenapa Salat Suhur Ramai Karena Sebelum Sebelum Subuh Orang Sudah Masuk Kantor Ramai Ramai Tidur Tiduran Jual Tengok Kantor Kantor Salat Masar Insyaallah Banyak Juga Salat Maghrib Memang Terramai Di antara Solat Tapi Solat Subuh Ini Memang Menyedikan Saya Diajak Oleh Syam Organizer Untuk Pengalangan Dana Dari Bekan Baru Jum 4 Otomatis Sampai Simpang Minas Al-Fatah Belum Belum Azad Belum Subuh Karena Sudah Terlalu Cepat Cepat Mobil Tak ada Halangan Terus Sekarang Sedengarlah Surah Azad Allahu Ekman Allahu Ekman Saya Kata Ini Mesin Semalakan Belum Fosan Tadi Mana Kam Cuk Azad Tak lama Sesudah Itu Nampak Dari Kejauhan Mesin Kami pun Singgah Dia Tengok Langsung Bosa Sampai Masuk Masuk Sudah Azad Sudah Lalu Kita Lanjut Sajalah Ya Lanjut Terus Lanjut Nampak Lagi Masjid Sebelah Kanan Tak Juga Ada Surah Masuk 15 Merin Azad Sudah Berlangsung Tak Juga Sampai Akhirnya Sudah Mau Masuk Kota Kandis Berhentilah Kami Di Rumah Makan Masjid Barulah Ramai Masuk Kami Masjid Ramai Orang Tidur Di Masjid Pak Berdeku Kami Bangun Dalam Mereka Supaya Salat Lalu Kemudian Kami Masjid Selesai Salat Subuh Ketua Rombongan Menyampaikan Kepada Penjaga Restoran Pak Itu Jangan Lagi Dibiharkan Orang Tidur Di Masjid Itu Rumah Allah Itu Dibangun Untuk Meracakan Salat Subuh Saya Tidak Masjid Tahu Ya Harap Padahal Dia Tetap Yang Menyampaikan Ketua Rombongan Bapak Ibu Yang Dibu 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 Susah Salat Subuh Berapa Banyak Imam Yang Bertahun Salat Subuh Di Masjid Dia Azad Dia Ikhoman Dia Imam Dia Bersihkan Wesi Dia Mestikan Melang Semuanya Ngerangkap Semuanya Kalau Ditanya Orang Kenapa Bapak Tentunya Untuk Dia Ada Pasal Kalau Dia Tak Ada Surah Bikir Padahal Surah Anak Itu Diwakamkan Dikumandangkan Azad Berarti Satu Kali Solat Satu Satu Kampung Di Kuasa Isatan Sekali Saja Solat Di Masjid Itu Berhenti Di Kuasa Isatan Bagi Bapak Ibu Yang Sudah Mewakamkan Tanah Banyak Para Perantau Pulang Kampung Alaman Mewakamkan Tanah Bangun Masjid Motivasinya Apa Bangunkan Masjid Maka Ada Petugas Satu Orang Untuk Tetap Menjaga Solat Waktu Disitu Kalau Tidak Setelah Dibangun Ditinggalkan Memangun Dan Memangur Ke Allah Subhanallah Benda Yang Membangun Masjid Di Tengah Hutan Kenapa Dibangun Masjid Tengah Hutan Disitu Tanah Yang Kurah Bahkan Tanah Dibah Dibelih Tanah Dibah Masyarakat Tapi Dalam Mutansi Dibelih Berapa Banyak Ketemuan Gara Gara Masjid Mereka Mainkan Juga Setelah Dibangunkan Masjid Megah Masyarakat Tidak Ada Tidak Ada Orang Disitu Dibangunkan Masjid Megah Megah Memang Dibangunkan 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 Laku Bocor Reta Lama Lama Tumpah Lahnat Allah Sedang Dibundang Maka Bangunkan Masjid Tinggalkan Satu Orang Saya Dibangunkan Membangun Masjid Peresmian Masjid Saya Tanya Berapa Menangunkan Masjid Lima Milyar Masjid 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 Milyar Milyar Berapa Orang Numpah Senyum Senyum Saya Sendiri Habis itu Siapa Imamnya Saya Carikan Dari Pondok Takfiz Hafiz 30 Juz Dikasih Sawit Dua Hektar Dikasih Rumah Dikasih Lima Juta Semua Sampai Hari Betugas Betugas Dibawa Umrah Setahun Sekali Ganti 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 Tidak Itu Itu Ini Bawa Kalau Mau Membangun Begitu Dan Hebat Jadi Kalau Mau Menunjukkan Kaya Bukan Mobilnya Mewah Kalau Mau Menunjukkan Kaya Bukan Rumah Yang Besar Kalau Menunjukkan Kaya Bangun Masjid Lengkap Dengan Hardware Dan Software Sesudah Masuk TV Ini Banyak Mereka Inggris Hardware Perangkat Keras Batu Batanya Yang Software Perangkat Lunah Ibab Orinya Bilal Muadzif Jangan Yang Keras Yang Lembut Jangan Yang Lembut Yang Keras Tidak Dua Yang Paling Parah Keras Tidak Lembut Tidak Aku Tidak Dibuat Tapi Yang Bawa Mati Ini Apa Oleh Sebab Itu Kita Bangga Sekarang Lagi Trend Dimana Mana Semarah Sholat Subuh Semarah Semangat Sholat Subuh Kalau Diterusuri Lagi Kebelakang 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 Sejak Kapan Trend Ini Sejak 25 Munculnya Itu Gara 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 Ahok Sampai Atas Sebuah Tulisan Di Kohantas Siapa Yang Kuat Ahok Sudah Mempersatukan Kita InsyaAllah Sama Dulu Ketika Berkonflik Antara Kelompok Ini Franksi Ini Geng Ini Beglai Dimana Afganistan Tapi Ketika Rusia Menyerang Bersatu Semua Mereka Uman Islam Tidak Bisa Diserah Dari Luar Siapapun Yang Menyerang Dari Luar Maka Uman Islam Akan Bersaji Tapi Ketika Dia Dirusa Dari Dalam Ya Sebab itu Siapa Yang Mau Ngetes Dirusa Dari Luar Coba Coba Rusia Kurang Kuat Apa Lagi Rusia Warpacek Kemudian Yelzin Kemudian Covid Tapi Ketika Rusia Sudah Dirusir Dari Afganistan Apa yang Terjadi Sekarang Tercawi Wala Hancur Luar Bukan Rusia Yang Menghancurkan Afganistan Sesama Dia Di dalam Bercokor Berkonflik Datang Geng Taliban Datang Geng Hedmaryar Datang Geng Rambani Datang Geng Macak Macak Lompok Hancur Lompok Maka Kita Atau juga Begitu Siapa Yang Mau Merusak Lompok Islam Dari Luar Tak Bisa Karena Semakin Dia Digojau Semakin Dia Bergerak Ikatan Makin Kuat Tapi Dari Dalam Sikut Menikut Menanggung Peneman Menyipu Aku Belakang Menyikut Kekir Kalau Agak Begini Nanti Lompok Sebeling Sebenarnya Allah Wakbar Karena Sebetulnya Dia Adalah Sapi Jihad Yang Paling Berat Solat Subuh Maka Diambillah Judulnya Dengan Solat Subuh Berjamaah Kenapa Solat Subuh Mesti Berjamaah Siapa Siapa yang Solat Subuh Berjamaah La Mereka 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 Akan Datang Walaupun Merangkak Jadi Kalau Ada Jamah Yang Tegak Berdiri Ada yang Herat Kenapa Jamah Berdiri Merangkak Dia datang Apa lagi Berdiri Biasa Oleh sebab itu Maka Efek Efek Solat Subuh Pertama Badan Sehat Orang Yang Solat Subuh Itu Badan Sehat Kenapa Begitu Karena Bangunnya Cepat Allah Memberikan Berkah Berkahi Umanku Ini Bukur Pada Waktu Paling Pagi Siapa yang Bangun Yang Paling Pagi Dialah Yang Paling Dapat Berkah Berkahi Ada Namanya Istilah Orang Jawa Ngalak Paroka Dampil Ngalak Paroka Datanglah Syekh Yusuf Al-Faradawi Ke Kairo Mesir Dia diusir Sama Hosni Mubarak Karena Beda Hadiran Politik Mubarak Partai Demokrat Nasionalis Demokratis Sedangkan Syekh Paradawi Partai Islam Tidak Cocok Usir Lalu Kemudian Dia Pernahli Ke Katara Tapi Di Bulan Libur Kuriah Dia Boleh Datang Ceramah Selama Tidak Masalah Politik Boleh Ceramah Masalah Usro Keluarga Sakinan Kewandah Warahmah Boleh Datanglah Kepunan Kepunan Anak Indonesia Ramai Datang Mendengarkan Ceramah Air Minumnya Dua Air Putih Satu Silur Minumnya Air Terus Sikit Begitu Selesai Selesai Ceramah Habis Air Sengkot Itu Direbut Semua Yang Direbut Masih Sement Indonesia Orang Kita Masih Percaya Ada Warakah Guru Dalam Air Minum Nabi Sunnah Nabi Sallallahu Sallam Kalau Nabi Puduga Ada Warakah Maka Pewaris Nabi Itu Puduga Ada Warakah Al-Ulamahu Warabatul Abdiyah Banyak Orang Berebut Tangan Kustak Tangan Kiyai Banyak Orang Berebut Bekas Air Minum Banyak Orang Berebut Peci Sorban Banyak Orang Berebut Tempat Musab Dan Tidak Banyak Yang Mau Berebut Mengambil Barakah Solat Semua Padahal Itu Barakah Yang Lebih Utama Tidak Ustaz Nabi Sallallahu Sallam Bergagi Umanku Pada Waktu Semua Maka Sama Macam Putiran Beras Yang Ditabur Maka Ayam Berebut Mana Ayam Yang Paling Kuat Contohnya Yang Paling Banyak Dapat Maka Berlombalah Mengambil Barakah Solat Subuh Maka Kalau Ada Orang Bertanya Heran Kenapa Ustaz Ceramah Orang Ramai Bukan Mau Mendengarkan Tau Siah Habis Sobat Itu Mau Mengambil Barakah Solat Subuh Yang Ditebarkan Malaikat Rahman Melalui Is Muhammad Sallallahu Sallallahu KPL KPL Rawang Sama Masjid Islamic Center Masjid Islamic Center Pernah Sewaktu Malam Saya Ceramah Dikerif Ramai Begitu Setelah Saya Ceramah Sebuah Mencari Absen Rupanya Di Absen Pak Ahmad Pak Jerobo Di Turun Isra Ada Pak Asyid Sebuah Hebat Sudah Pak Asyid Jadi Di Luar Tuh Isra Menengok Ada Pasang Layar Ada Layar Alhamdulillah Limpun Mereka Yang Dibilang Allah Subhan Orang Yang Bangun Subuh Paling Bagus Mandi Mandi Katanya Mandi Subuh Malam Penyakit Tulang Pusan Penyakit Tulang Itu Mandi Dari Maghrib Sampai Jam 12 Malam Haji Kena Nyakit Tulang Jadi Bapak Bapak Yang Malas Mandi Tak Usah Mandi Sampai Pusan Dia Tiga Lompas Dan Ibu Abang Tak Mandi Sakit Tulang Tapi Tapi Sesudah Dari Yang Satu Malam Ke Subuh Bagus Bukan Ada Terapi Mandi 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 Hanya Saja Jangan Langsung Sirap Ke Kubur Kubur Karena Kalau Air Ringin Langsung Ke Kepala Terkejut Kulit Kepala Dan Jantung Langsung Respon Itu Hebat Jantung Kalau Kepala Terasa Sejuk Maka Jantung Langsung Menyemburkan Darah Panas Naik Ke Atas Tapi Karena Salurnya Macet Karena Gula Karena Polesterol Bayangkan Kalau Pipa Keran Dipuka Tapi Salurnya Macet Pecah Pemuluh Darah Maka Keluarlah Tulisan Stroke Di Kamar Mandi Kenapa Stroke Di Kamar Mandi Karena Orang Kata Orang Jawa Ucuk Tiba Tiba Sirap Sebab Itu Nabi Mengajarkan Derah Mandi Disirap Dulu Dari Ujung Kaki Sampai Kematakaki Kepetis Kedutur Kepinggar Kedeher Terlulah Jadi Semua Yang Dilakukan Sunnah Nabi Ikut Aja Sunnah Itu Kita Tak Perlu Tanya Hikmah Apa Nanti Dibungkap Paling Medis Dunia Kedokteran Bagaimana Baiknya Segar Maka Paling Bagus Mandi Subuh Mau Menengok Siapa Yang Paling Segar Orang Di Rumahan KPL Indah Kiat Prawat Segar Segar Badan Kulit 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 Kuku Ini Ada Oh Itulah Yang membuat Kita Semangat Kalau Masalah Badan Sehat Bergi Ke jalan Superantas Kilometer Sebelas Di Samping Undri Disitu Nanti Kita Jumpa Dengan Orang Yang Badat Sehat Sehat Tapi Ada Yang Tak Sehat Maka Yang Tidak Hanya Senyum Pada Orang Angkot Pun Lewat Disitu Itu Saudara Kita Sama Sampah Mbak Allah Dan Mereka Ini Lebih Dulu Masuk Surga Daripada Kita Ratusan Ribu Tahun Dia Masuk Aja Langsung Tak Bukan Laf Boleh Tak Puasa Boleh Tak Sholat Boleh Jadi Kalau Ada Kawan Kita Tak Puasa Tak Sholat Sebetulnya Disana Itu Puasa Maka Dikoneksikanlah Ruh Yang Ada Di Dalam Badan Ini Langsung Begitu Mata Terbuka Langsung Connect Ini Kabel Putus Begitu Terbuka Langsung Alhamdulillah Gila Di Ahyana Bada Mahamatana Wa Iblik Kusuh Itu Konekti Pertama Jangan Sampai Lebih Tak Hidup Kenapa Kabel An Tua Tutus Koneksi Kepala Allah Masalul Lati Yazmur Allah Walladz Yazmur Allah Rupakan Orang Yang Menyebut Allah Mengingat Allah Dan Orang Yang Tidak Seperti Orang Hidup Orang Mati Maka Sebetulnya Kita Mati Maka Ketika Konek Balik Hidup Balik Maka Siapa Yang Paling Cepat Konek Adalah Orang Yang Paling Cepat Bangun Bangun Siapa Yang Bangun Dari Jam 3 Berarti Konekti Dia Sudah Mulai Jam 3 Siapa Yang Bangun Dari Jam 5 Kurang 5 Berarti Konek Nya Jujur Tapi Ada Sampai Sekarang Belum Juga Bangun Tapi Ada Yang Konektinya Putus Nyambung Putus Nyambung Putus Nyambung Jadi Dia Tidak Mulai Nyambung Habis Diputus Tapi Kira-kira Pasir Tidak Kadang Nyambung Telepon Naja Telepon Kalau Putus Nyambung Naik Emosi Abang 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 Di mana Lewat Di rumah Mantan Abang Padahal Putus Maksud Cakap Dia Lewat Di depan Mantan Rumah Bupati Bayangkan Kebahaya Putus Nyambung Makanya Connecting Jangan Tapi Ya Harus Nyambung Terus Dalam Tidur Tukur Tidak Boleh Putus Makanya Sebelum Tidur Bismillah Allah Dalam WC Itu Tidak Oleh Putus Makanya Sebelum Masuk Allah Mabarak Lana Aku Mau Menuji Aja Kalau Jangan Aku Menolak Itu Masih Respon Tapi Kalau Masih Baca Allah Biar 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 Tidak 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 Boleh Putus Makanya Jangan Kita Tidak Orang Ria Kalau Ada Bapak Bapak Biar Tas Biar Tidak Tidak Mau Putus Tidak Conectif Tidak 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 Banyak perempuan-perempuan lewat pinter. Masalah perempuan Indonesia lewat pulak. Tapi kalau cia-cia itu, dia kencang. Jangan kita uswan kalau ada ibu pakai tasbih digital, tetapkan diri telur. Dia tak ingin putus. Ada benda-benda yang kalau kita pegang, mengingatkan kita pada seseorang. Seorang nenek-nenek dipegangnya sabu tangan yang sudah lapu. Apa kata cucunya? Kenapa nenek pegang sabu tangan buruk, lapu, buruk, hitap, medagi? Banyak sabu tangan baru di ramai anak sana. Apa kata si nenek? Bukan sabu tangannya cucu, tapi ada kenangan di bawah. Ketika nenek mau ke surau dulu, datanglah almar mengatur kamu. Waktu itu kami tak boleh kenalan laki-laki perempuan, nenek mama mengamuk. Maka waktu itu diselipkannya lah sampai pergi ke surau. Inilah yang misalnya nenek simpan sampai sekarang. Yang diingatnya sabu tangannya atau yang dibalik sabu tangan? Ada kisah, story yang dibalik sabu tangan. Begitulah agaknya orang yang memegang tas. Bukanlah kayu-kayu batu itu. Tapi ketika dia pegang, ingat. Ya, saya hadirkan kepada Allah. Cepat. 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 Ini dia juga sedang-supu. Ria ini. Ini apa mau pakai tas. Ini tidak boleh pakai tas. Saya pakai ini. Ini mungkin nanteng sudah terbiasa. Bagus. sudah salah, saya tak perlu bagai kebawasan, karena kalau saya bergantung kepada tasbih, iya kalau nanti saya pas mau mati mengambil tasbih, kalau saya tak mau bergantung dengan apa, oh itu, yang penting saya bersikir, bagus maka konektik yang paling awal adalah orang yang sholat subuh yang paling pertama menjalin hubungan habluh minan nas, orang yang sholat subuh masuk ke masjid saya tadi begitu keluar kawal oh itu, mengawalan FB saya tengok, wah ini dah macam presi watahal, sufei kita baru mau mati begitu, mengawal maka ibu yang diberikan apa, oleh sebab itu maka yang paling pertama menjalin hubungan nas adalah orang yang sholat subuh, saya mohon maaf bapak-bapak yang tadi duduk nyaman mungkin ada tergeser tempat duduknya tepi, jatangannya maka kalau tak minta maaf kita di sini kita cari dia di asrat lebih baik kita minta maaf saya pun selalu gitu sudah ada kata-kata saya tak berkenan di hati saya ingin mengikuti perasaan bapak ibu maka di asli atau usia ini saya mohon maaf benar-benar bapak ibu maafkan saya terima kasih selamat menikmati 624 terbit matahari adalah orang yang sebelum tenggelam matahari menyimpan dendam sampai di bawah tidur sampai terbit matahari hebatnya orang Islam sebelum mata terbejak sudah memaafkan sonoran makanya sebelum tidur malam paling bagus hampir wudu sonoran kuitir yang wuitir sebelum tidur dua bilal abu mureyrah dengan abu mureyrah dengan abu mureyrah wuitirnya selalu tidur ya abu mureyrah matahari wuitir wahi abu mureyrah kapan kau solat wuitir bahadal antama setelah solat isyak wudu isyak di bawah wuitir langsung tidur itu bagus tapi kalau mau terhajud nanti habis terhajud baru ditutup wuitir bagus juga dua-duanya baik nah jadi kalau mau tidur malam ibu-ibu duduk berpesan nah cuci kaki makan nobat cacing berubah nasihatnya kau cuci muka basuh tangan sapu kepala teringat siram kaki sonor wuitir kau suka tidur nanti kau mau sekolah di itir di Bandung di Bibi Bogor UGF Jogja UI Jakarta Sorbon Perancis maka insyaAllah terjaga nah sebelum tidur malam kita perlindungan kepada Allah dan hilangkan dendam kesuman dengan mendoakan semua yang menyakiti aku tadi ku'ahabkan biaya Allah ku'ahabkan biaya Allah dan berikan pula dia ampunan sebelum tidur malam dendam sudah hilang dan bangun sebelum matahari terbit sudah terjadi hubungan itulah maka hidupnya marokah marokah cuma karena SMS orang ini menyakit apa tak sakit sebelum tidur malam buka apa tulisannya ustaz ke rumah artis sempat ke masjid kami tak sempat menyakit padahal ada seorang jamaah jamaah ini jamaah tetap masjid asikra waktu saya dulu pernah terlambat tak bisa sebentar lagi orang di view sudah siap mobil tak bisa lewat di pintu gerbang tol mau masuk bawal mesti naik ojek naik ojek lalu kemudian sampai sakit macetnya ojek tak bisa berjalan kaki ini orang ikut berbentur lalu menajak sarapan pagi ustaz besok sarapan di rumah saya apa mula salah orang baik sampai rumah rupanya adik artis kan tak mungkin kita tanya kong sarapan dia coba cek keluarga kau ada tak yang artis mana kita tahu ini begitu asbab nusulnya tidak mulut-mulutnya bukan saya mau datang tetap 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 penundangan masjid saya tetap datang bulan sekian bulan sekian bulan sekian kita tidak tengok masjid besar masjid kecil surau besar surau kecil ada penjawat apa tidak siapa pun nama orangnya maka bulan Juli 2019 dia fitnah fitnah gitu dipotong video pende like and show untuk klarifikasi supaya jangan ada fitnah fitnah bentar mustah tidak saya doa nanti ya Allah ini orang SFS ini panjangkan nombornya sehatkan badannya kalau dia belum nikah temukan dengan jodohnya kalau dia sudah menikah kasih anak yang soli kalau tak juga ada anaknya izinkan dia nikah sekali mana tahu istrinya menikah untuk memarah mas memang memaafkan orang ini berat berat rapat gigi kita awal-awal tuntuh akan dia panjang benar-benar hati malah perhatikan hebatnya orang yang solat subuh sebelum terbiti matahari dia sudah menjalin hubungan dengan orang dari mulai salam 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 lengkap dengan mu'anaka mu'anaka silangkan setenggu orang yang bersalaman sekedar musafaha diatas itu menjalankan menjalankan teguk apa makna menjalankan teguk cipik 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 padahal lagi cuman kalau basah agak tapi sungguh dah karena sungguh orang tak berkini dengan tapi kalau sudah habis ceramah suhur macam ikan lele tapi orang tanda sayang dari cinta begitulah dia hari begini zaman edad masih ada anak-anak muda yang berhempur memeluk ustaz di zaman gila narkoba zina prostitusi masih ada anak-anak muda yang terfans dengan ustaz itu suara masya jadi kalau adalah orang kafir yang sedang menyebar film menyebar narkoba menyebar perbuatan zolik musik heavy metal tetap juga anak muda masih ada janji Allah siapa diantara kalian yang murtad ditinggalkan agamai diganti Allah dengan sekelompok orang bagaimana sifatnya Allah cipta kepada mereka mereka membalas cipta Allah dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dengan tenaga mereka mereka tak takut sekipun lau matalakim enjekat jajimaki sumpah serapah bully hoax tak takut sekipun dan anak-anak muda ada di muslim nur islam anak-anak 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 jadi kami yang tua-tua ini mau usah sedangkan yang muda saja dapat apalagi yang orang tua ini kan sensitif orang tua disimpul orang tua muda tersinggul dan biasanya orang muda tersinggul cepat makanya dalam surat kapi disebut anak muda fitz yatun amanu fitz yatun anak muda amanu beriman dengan Allah tapi tambah kata tambah dikonektingkan dengan anak muda kenapa ketika bicara hidayah anak muda cerita tentang bertambah karena anak muda usia belia hawa nafsu berkejolak makanan banyak libido seksual tinggi kalau maaf dia tak kehendak diikutnya kehendak Allah kehendak dia ini hari libur mau tidur pagi mau main game mau main funsal mau lari-lari pagi dikalahkan kehendak dirinya diperturunkan kehendak Allah disitulah Allah berjanji apa kata Allah yang bermujahadah melawan keinginannya demi untuk mengikuti kami kami tunjukkan jalan-jalan kami anak-anak muda menjuang subuh Muhammad tidak berkata cuman bedanya orang tua sama anak muda orang tua itu tidak terlalu mematihkan kesih dia lebih pada substansi semangat kalau anak muda ada jangan heran kalau anak muda nanti gerung remaja mesin minta buatkan topi minta buatkan jaket seragam itu memang mencikini anak muda kita waktu muda cuma kadang sesudah tua kita lupa seolah kita lahir langsung jual ini tidak cuma renung-renung sedikit bejak mata waktu muda-mudanya saya ingat ketika selesai SMP saya beli rantai metal itu saya ingat kita masih suka aksesoris maka aksesoris yang jahiliah diganti dengan aksesoris islami mereka ingin cuba seragam anak-anak muda kemarin di tembilahan habis acara pengajar di subuh ustaz ayo kita foto saya ikutkan kenapa anak muda ini mau tunjukkan ke kawan-kawannya tak apa-apa ustaz jangan pakai pofo jadul mana baju dia dia pakai rompi pakai cuam su semangat habis itu mohon maaf ustaz rompinya buka ber mantap nah ini harus kita ikutkan mereka ini kalau tidak jadi ini semangat subuh lalu satu yang kita bahas subuh saya sudah tercelamah waktu di komunitas tercelamah di depan jamah subuh energi yang beda dengan habis kisah jamah habis kisah energi sudah harus jam 8 pagi sampai jam 4 sore kerja memadai masyarakat pelayan ini customer ini gitu gitu segala macam matanya sudah lelah kena radiasi komputer itu komputer dan game online tenaga dia sudah habis di kantor dia di dekat atasan lalu balik tadi mula ditangkap polisi lalu kemudian sampai ke masjid pas dia mau balik pengumuman dari ketua masjid malam ini ada pengajian kepada jamah harap bulu berta dia berlaku dianggapnya bernapah penderitaan jangan heran kalau pengajian nabi insya'aduh benerlah dia berlaku berlaku sama subuh serah walaupun purun gue bunyi yang kedua setelah subuh jangan anggap sudah berhasil ini namanya eforia sesaat menganggap sudah sampai finish padahal belum menganggap sudah final padahal baru bapak pergi ini ini bapak penis ini ini step awal jadi jangan ambil putusan ambil putus ini share alhamdulillah subuh ini sudah berhasil mengumpulkan orang banyaknya subuh tapi mewujudkan masyarakat islami belum akan satu langkah step awal sudah kedua sholat subuh berjamaah mewujudkan masyarakat islami masyarakat itu ada dua satu islami lawan dari islami jahili tak ada pilihan dua jadi pilihan dua putih islami hitam jahili yang hitam putih abu-abu munafi tidak kemarin tidak kemarin na'udzubillah maka kalau sudah sonat subuh berjamaah mulailah mewujudkan masyarakat islami sekarang ada orang islami tiga kali saja islami waktu lahir islami waktu nikah islami waktu mati lahir akikah nikah waliman mati tak islami itulah job description saya diutam tiga kali paling banyak ustaz datangnya anak kami lahir akikah ustaz datangnya anak kami nikah nasihat pernikahan ustaz datangnya ayah kami sudah tiga hari di ICU maka mati kurang daripada ekonominya riba makanannya haram politik sekuler liberal maka bener islami maka buah dari seorang sungguh berjamah ini muncullah ekonomi islami pemilik modal yang bukan satu orang kaya duit banyak yang lain jadi budak itu tuan paron dia sendiri punya tapi banyak saham hanya boleh 20 lembar satu saham 500 ribu 20 berarti hanya 10 juta orang dapat walaupun bapak kaya saham bapak disini hanya 10 juta dan orang yang susah mahasiswa bisa anak satu lembar saham 500 ribu sehingga kalau sudah kita bersama kalau jatuh jatuh bersama kalau kegelam kegelam bersama bukan memilih modal satu orang akhirnya kumpul 10 juta 500 ribu 200 ribu 2 juta 1 juta berkumpul terkumpulah duit buatlah ekonomi umat apa namanya 212 mark apa lagi namanya kita mark 212 sudah banyak kita pun sudah banyak saya oh hampir buat nama lain apa so mark yang penting substansinya belanja ke warung muslim selesai ajaran surat subuh berjama what's next apa berikutnya bangkitkan ekonomi umat yang pandai buat soto yang pandai buat soto yang pandai buat lupes 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 sarihan soto islam jadi ekonomi bangkit setiap awal bulan buat air kalau ahad subuh pasti tak beli akbar setelah tak beli akbar apa sarapan bersama beli beras bersama yang lima barang ini langsung di awal bulan buat apa dia beras minyak gula kopi susu teh dan lain sebagainya belikan untuk keperluan rumah sendiri dan untuk fakir miskin anak yatim gerakan belanja bersama dan tidak lagi menawar menawar karena masing-masing sudah tahu yang menjual punya rasa punya hati punya iman ini saudaraku yang membeli pun juga sama sehingga menawarnya tak terlalu tinggi datang orang kita ini kalau menawar sama orang islam minta berapa ikan ribu 15 ribu 2 ribu ya 8 ribu itu diambilnya pisau nah betul kau bulu aja lagi kau memburu apa menawar dengan belanja di warung muslim maka ada tegur tapa tipus wero ada sopan santun ada salam ada galam assalamualaikum walaikumsalam tahunnya berapa 15 ribu oh mahal sekali ya baca ke dili naik buku naik eh setahunnya tidak sampai tinggung kulmen dengan begini netes air mata jadi insyaallah anak ibu yang pulang laju sini kemana sekarang dia sekarang sudah saya kirim ke pesantren kotor oh mudah-mudah menjadi anak soleh ya ada salam ada kalam ada doa ada interaksi sosial tatap matanya menantap pendeku orang susah kita bangkit rasa ini itu yang tak ada lagi di tempat lain la salam wala kalam ambil maram ting 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 awak pun mati ting tak ada lagi orang doa insyaallah kalau saya maji tukang tragu mendoakan tukang cabai mendoakan tukang ikan mendoakan katongan awal ya tak terhenti tapi kalau nawal dia itu oh yang kemarin maji maji dia alhamdulillah jadi bangkitkan ekonomi umat naganya masjid di samping masjid itu dia punya gedung besar lompat barang-barang apa di dalamnya bahan pokok yang lama rusuk ulam minyak goreng langsung ke pabrik ini sawah ini masyarakat dari masyarakat ke sawah mata rantai ini terlalu panjang rentenir-rentenir musim menanam dia gulur pinjamkan duit pinjamkan duit pinjamkan duit musim memanen lebih kaya dia daripada petani padahal yang bertukus lubus berkuang petani jam 6 pagi berangkat bisa kita bedakan mana orangnya mana sapinya jam 6 sore dia balik sama betul mereka yang tukang-langgang lintang bukang pergi pagi pulang-petang pulang-peng batik tulang tapi yang kaya rentenir lintah darat siapa yang memotong ini masjid masjid berperan langsung datang ke tempat penanaman badi berapa badi kalian ini kami beli tapi perlu modal ini modal nanti kalian langsung memotong ini tentu disana akan ada nilai jihad akan banyak yang marah kalau cuma soal suku tak banyak orang marah tapi kalau sudah menyentuh ekonomi yang paling mengerikan di atas ekonomi politik berdagang kalau sudah puanya ramai begini dia tengok oh kok menggali makanya kan ada profesor ada kawan saya profesor pulang dari mage bukit jiki ustaz iya pak kurang awal kok gak bisa main pulang mengapa itu pak asal nampaknya orang rami gak fokus di pulang tapi politisi beda cara pandang kalau pedagang asal nampaknya orang banyak ahdi barang lain tapi kalau politikus menengok ah ini dua suara ini kursi ini itulah pentingnya soal suku berdama ahdi terus di kubur politikus politikus tidak akan berani bermain karena umat islam yang berkait kalau lah satu masjid seribu jamaah tetapnya ada seribu masjid seribu masjid punya seribu jamaah satu masjid seribu kali seribu berapa satu juta satu kabupaten kalau punya satu juta dpt itu tak sampai sejuta dapat memilih tetap satu kabupaten di indonesia paling tinggi kalau tidak terlalu besar mencepot apakah baru sejuta dua ratus sedangkan keubatan-keubatan ada yang 150 ribu penduduknya keubatan yang kecil itu luar biasa kita bisa menentukan siapa gubernur sesuai kemampuan kita kami mau kebetulan yang solat subuh bisa kita request bisa karena sekarang kalau sudah mau dekat bilkada banyak juga yang mendadak solat subuh banyak juga yang mendadak bersedekat membagi-bagi kait tak mempan kami kasih kalian kaya dan tak perlu pak kami sudah subuh pakai celana kami kasih kalian kipas tak perlu kipas kami banyak asik kami pun banyak kita hidup tak tidak tak perlu yang kami perlukan papa bantu anak-anak kami dapat pendidikan agama di sekolah umum gimana caranya kalau bapak duduk nanti disana keluarkan peraturan daerah masukkan lima pelajaran agama akhidah bahasa harap sejarah islam fikir quran hadis ya honornya dari mana onda ya maaf honor daerah bisa maka adik-adik anak-anak kita dari fakultas tarfiah kueh dari fakultas syariah IAIF dari fakultas musyelodil tidak lagi di EJ FSP fakultas pimpu minan kenapa dia akan diangkat menjadi guru dengan ijazah akta apa ada kehidupan maka sirkulasi berjalan jadi solat ya maaf tidak hanya sekedar solat semua peningkatan di atas dan habis solat semua mewujudkan masyarakat islami secara ekonomi islami secara politik barulah kita bicara yang ketiga berdaulah ini memang judul luar biasa saya sepanjang cerah belum pernah dapat judul juga ustad padeng melambung melambungkan orang demi Allah coba lihat ini itu pernah tak ustad sopan cerah tidurnya solat semua penyamaah wujudkan masyarakat islami yang baru 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 harus dipertahankan daulat bahasa artinya negara makanya ada istilah daulat islamian negara islam makna berdaulat di malaysia kemarin saya ceramah di negeri sebilan tulisan daulat tuanku daulat tuanku artinya bahagialah engkau wahai tuan raja itu arti daulat tuanku kenapa bahagia karena berkuasa negara republik indonesia negara yang bergedau datang artinya negara kita berkuasa mengelola hasil alamnya kalau minyak yang punya kita tapi lebih banyak diambil orang kita berdaulat apa tidak bukan saya yang bilang ya saya hanya mengarahkan minyak punya kita anak sakai tak bercelana diatas pipa minyak kalau meletuk minyak pipa siapa yang mancing anak ini gambarnya yang dikuat bisa rasa kemanjala anak sakai paling memancing diatas pipa minyak bercerita tentang dolar yang luar biasa tapi anak melayus asli tak mendapatkan apa-apa ketika saya muliah dulu datanglah tim otonomi daerah alhamdulillah adik-adik sekalian kita insyaallah akan mendapatkan otonomi tahun 1999 ketika bergejolahnya saya formasi 98 saya perangkat datang jadi saya tanya jadi pak nanti kami mahasiswa riau yang di kaironi punya rumah lah ya karena kita tidak punya rumah punya rumah punya rumah lah ya kalian jangan bangba dulu tahu kalian anti-autonomi apa itu pak auto sampai sekarang anak mahasiswa Indonesia di kairo tidak punya apartemen kalau sekedar flat punya dua kamar tapi macam punya anak KMM kesepakatan mahasiswa minangkawau yang megah kiri-kanan 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 enam kamar ke atas di bawah basementnya bisa buat ajar waktu saya mau datang ke rumah anak riau berapa adik-adik kita semua sekarang 200 200 mau masuk di ruang tahun mana penyedih amat sangat penyedih asalnya terlalu ceritakan hilang setelah selamat tapi kalau kita berkedaulatan bisa berkedaulatan dari mana kekuatannya dari bawah dari sholat subuh berjamaah jangan sepilihkan sholat subuh berjamaah menurut itu pengurus masjid terus menantai tidak hanya masjid olah islam video ini akan di upload seluruh masjid se-indonesia bersiap lantai masjidnya dibersihkan jangan sampai ya maaf sujud menciup bau ayyur bas aku selalu lama mau ke masjid mbak ustad tapi sejak sholat disitu wangkit bengek seluruh 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 wakum cleaner dibeli angkat petugas ofis buaya bisa kenapa masjid buaya kerjasama dotong olayok masyarakat itu kenapa karpet tak dibuka kalau karpet dibuka bapak ustad cabut keramik 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 tidak betul bagaimana pengurus membuat masyarakat nyaman karpet balu ternyata ke atas atapnya tak bagus dudukkan kalau kita panah ke atas berneko triplek bergantungan tapi sekarang sudah bapak masyarakat apalagi jangan maaf kalau pengajian selalu berkipas kejap-kejap tengok kejap-kejap tengok buat kenapa ausi kejap mata-mata kelilingnya pura kaca tengok kita kalau menonton orang drama di dalam ini ibu-ibu yang di tengok kita dalam ini pas macam ikan koki macam dalam aku ini luar biasa sebagian masjid itu ikhoman kalau dulu nabi mau sholat yang ngatur ikhoman nabi nabi beri izin ikhoman baru boleh ikhoman katak bilal menetup pintu kamar nabi ya rasulullah sudah boleh ikhoman akim sholat akim sholat akim sholat bukan tegakan sholat ikhoman itu artinya makanya khutib dari tesbibat akim sholat itu perintah dari nabi baru ikhoman sekarang banyak masjid bingung siapa pemerintah akhirnya ada pertanyaan di masjid yang nyuruh ikhoman ibu ibu yang berkuasa lagi raki di masjid yang menghantut di koman tanya kita lihat baru ikhoman tidak ada siapapun yang berkuasa tapi untuk menghilangkan filaf filaf maka sholat suku harus ditatah dengan baik kira-kira apa yang membuat masyarakat kita nyaman oh bagaimana kalau matanya mendongar ke atas nampaknya asma udh setelah itu siapain siapa yang baca ayat kursi pada waktu subur di jaga sampai subur pada waktu pagi tiba jam ketam itu itu siapain apa yang diinginkan masyarakat berikan karena masyarakat juga memberikan saya sholat di masjid Jogokarya Yogyakarta tidak pernah mengumumkan bid lebih Jogokarya mau beli masyarakat siapapun calon registratif calon betul upaki di kota mau datang ke masjid turun islam bawa karpet tak laku kenapa datang kita tetap karpet kita bawa karpet ini saya bawakan segulung ya kalau saya menang akan saya tambah tapi kalau saya kalah saya tempatnya balik kenapa kenapa kita punya kekuatan kekuatannya dimana kekuatan di sholat subuh ada beberapa yang ada di musjid kita ada di musjid manusia tapi ada yang di musjid manusia tak ada di musjid kita apa itu musjid manusia saya tengok ada dapur kumum pusor pusor kuali kumpanya mereka masak bersama tidak pakai catering ada tim habis itu makan setiap habis pengajian pasti makan dan menu nya tak banyak nasi minyak sama gula kambing yang tak bisa makan kambing gula air nasi minyak arab sama gula jadi tidak macam tidak banyak butuh itu yang nasib ada asam panik bau malam masak banyak itu tidak banyak nasib ini yang penting bersamaannya dan banyak orang kalau di rumah sendiri makan tidak sederah tapi begitu makan ramai ramai orang semua banyak ini saya 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 sesuatu tak bisa kita rasa ma ustaz aja ke banyak itu dia jadi pamping semangat dan makna dakwah dakwah dalam bahasa arab dakwah itu artinya dakwah itu tidak ajakkan untuk makan maka kalau ada dakwah tak ada makan dia jadi tak ada wah bahwa ada orang datang mau pengajian niatnya mau makan apa-apa awal-awal semua orang datang pengajian untuk makan nanti juga mau tidur ada orang tidak bisa tidur di rumah pas tidur di masjid tidur masa itu assalamualaikum ah kita di masjid paustad kenapa masjid haliran sesak kenapa tiba-tiba nya komat lagi kita pergi aja kau tidur terima kasih ini yang tiga harus kita pegang kebersamaan sholat sumbuk berjamah dilanjutkan dengan gerakan islamisasi terpujil masyarakat islami yang berkedaulatan memiliki kekuatan jangan sampai usah bukan usah isa seperti puih di tengah lautan apakah jumlah kami waktu itu sedikit melatum kathirun keubahnya lakitun berkumpul 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 di tengah lautan seperti istana pasir di tepi pantai cantik sekali kembus minat insyaallah ke depan kita lebih baik tadi dimulai jam 6 kurang 15 sekarang pas jam 7 kurang 15 menjawab pertanyaan menasehati orang tua yang sangat lalai dalam beribadah bagaimana cara menasehati orang tua yang lalai beribadah setiap penerbangan pasti ada pertanyaan itu menunjukkan apa banyak anak muda yang sudah hijrah orang tua masih jahidia bagaimana menikapi orang tua yang jahidia apakah balik dari sini kalian panggil ayah sini ma'am sini assalamualaikum mereka yang jahidia tempat kalian kan punya nilik mama yang dibirukan selangkah di tinggi yang serantik batapnya tempat besar dan daunnya tempat penang akarnya tempat besi nilik mama itu kita pakai indah yang cekap cekap kita nilik mama eiko amat ambo akwa ambo enggak sebayang seperti itu kalau menasehat nilik mama aku enggak sebayang harus bersama dia manusia pasti ada cekap orang lain yang dia dengar ada ustaz favoritnya ada tokoh yang dia idolakan apakah indah orang itu tapi dengan bahasa kita tapi yang paling kuat doa doa senjata dia malam doa ya Allah ayahku aku tak ingin dia masuk ke rakannya maku yang sudah melayakan aku menegak nyawa bersifat darah tak tahan aku nanti kalau tak bersama dengan dia tolong usaha dan doa lakukan orang tua kita semua selamat saya pernah dengar kalau anak lahir dua nikah seadim-adimnya di akhirat dia berada antara pintu surga dan neraka apakah benar hoax dia dalam keadaan fitrah apa itu fitrah kata Abu fitratun islam yang berdosa itu orang tuanya karena bersinar ada pun dia ruh suci yang ditiupkan dari alam arwah masuk ke dalam alam rahim dia tak pernah minta masuk ke perut bersinar dan ibu itu tak pernah minta dia maka si anak tak boleh menjadi maki emaknya aku malu punya emak kau PKSK maka si ibu pun berkata aku tak pernah minta kau ini anak kita tak pernah request tak pernah mengasih kertas Abu Soman make multiple choice bini kok bini mana ha arah bewa tajish no makanya kenapa dalam kitab pikir dikatakan anak hasil zina tak boleh jadi imam baca kitab dengan sepotong anak hasil zina tak boleh jadi imam koma karena ayahnya tak ada emak yang tak menampkai tak sanggup mendiri agama tak betul bacaan ur'annya begitu ceritanya maka dia tak bisa jadi imam tapi kalau anak hasil zina tadi sekeliling emaknya bertobat dikirimnya anak itu kebondok takfirs aku sakitkan berkarakan permasalahan eh kok anak hasil zina tak boleh berdiri mak aku memang masih zina tapi kur'at tiga putus ke sini mah ayah kau baik-baik putus dia puluh dan azad itu kosong bagaimana mendapat ustaz apabila dilarang pakai mikrofon azad karena alasan muda bunyi azad itu apa lafaz Allah yang terganggu dengan lafaz Allah itu saya maka orang yang terganggu mendengar azad dia mesti di bukia kumpulkan se-indonesia ini berapa anggota DPR berjabat orang kaya yang terganggu mendengar azad di adakan rukia masal lokasinya kalau tak punya tempat bawah di masjid turur istri jadi buat kabrik akbar rukia masal para menentang azad pakai mikrofon di daerah sahil ada masjid tak boleh azad pakai mikrofon kenapa karena disitu ada orang katanya membawa orang panjang kalau mendengar azad saya bilang kudut dan tangkap tangkap ikat 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 tanpa apa mau ajakan rukia sama merah cuman sehat saya tak sanggup saya putus oh padahal saya macam adik raksa yang kagian saya apa rukia insyaallah dua kali kumpul sehat raku penar bal ustaz memimpin yang tak menggunakan kekuasaan mencegah kemukaran seperti tempat prostitusi tempat judi itu sama dengan orang punya hp tapi cuman bisa petik hijau sama pihak walahal video mp4 ada mp3 ada photoshop ada rekaman ada macam macam ada whatsapp ada dia tak tau yang tau dia hijau tangkar merah macam begitu dia 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 punya tanggal langan dia punya kekuasaan dia punya perna permuk perwaku permuk punya tapi tak dipakainya yang dianggapnya ibadah buat pacaya asin pacaya asin itu ibadah anak deka ustaz buah jika gitu buat kuasa sunan kuasa sunan itu amalan anak SD siapa pun bisa kuasa sunan kau punya kekuasaan kau pakai kekuasaan itu itu lah aku punya kekuasaan punya kekuasaan kau ibadah surawan ya Allah saat itu ibadah anak sekolah anak catre kalau kau punya kekuasaan kau tahan tangan orang buat harap orang berbuat bisa perda tidak boleh jual makan makanan selama dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu dengan kekuasaan kalau sudah lihat orang tua jumpai saya ustaz sama apa bisa kami buat cukup buah 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 tangan bapak buah 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 waktu berkuasa kemana aja mas kenapa sekarang berwingat apa pandangan ustaz yang bisa ustaz berikan kepada kami masyarakat yang cinta dengan tolabul ilmi tolabul ilmi namun tak berkuat untuk memperapas kemaksiatan orang yang diam mendengok kemukaran syaitan akhras syaitan bisu sudah tidak syaitan bisu cinta imam abu an ad dangkau yang dikutip pada imam ad nawam meninggal 675 jadi siapa diantara kalian yang diam lihat kemukaran syaitan bisu sekarang yang ribut 50 kemukaran diajar dulu sebelum jadi ustad ya karena tak cuman disingkah pula di tempat lokalisasi tapi dia mau uji iman saya pas minum makan isi kan di lokalisasi apa saya kalau saya tanya kalian tak 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 sama petugas apa yang tak tak mereka selalu kesini jadi kalian apa yang paling kalian khawatir kamu dasar dari mana saya datang dari kabupaten Aduba terus kenapa kerjain kami ini pak 3 muda anak ada orang tua saya nak makan anak saya anak saya suami dan cerai apa yang paling kalian takut ya ini datang FPI di stripping ya bisa datang FPI sekarang lantap itu saya tidak sejauh ya jadi kalau orang-orang membubarkan FPI bubarkan akan melapir formas-formas lain kenapa karena di dalam diri orang beriman pasti ada semangat nanyi 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 mohon beri kami arahan yang jelas dalam khidmat ya boleh dan tak bolehnya ibadah mantok perbedaan sudut pandang siasa seperti parpol jangan pilih parpol yang pro kepada pemimpin kapir ustaz nyumut kapir tak boleh keras-keras kapir ada gulai kambing campur kentang ada gulai anjing campur kentang maka mana yang dipilih kambing jangan katakan kentang dia bisa menghalalkan anjing apa maksud ustaz di beberapa kabupaten ada calon muslim berpasangan dengan muslim itu kentang sama anjing nah di tempat kita mulai kentang anjing kita ada yang ada kentang sama watel maka pilihlah makanan yang paling berkualitas ada kampung sama genjir tapi yang satu lagi ada kentang sama wortel sudah jelas wortel ini bagus tutup mata mata pencarian kentang pula mengenyamkan ada karbohidrat gunakan telinga dengar baik-baik pasang mata tengok baik-baik gunakan hati renung adalah hati yang bercahaya jangan jangan sampai golkut karena golkut tidak menguntungkan siapa-siapa selain merugikan umat islam kita berjihad di lagi selatih diri pilih di sembilan yang mau dipilih bupati wali kota gubernur presiden dpd dpr kota dpr kota dpr kekecil dpr pusat sembilan 2018 2019 nangka berji cihatlah sudah kau dengar baik-baik sudah sudah kau tengok baik-baik sudah sudah kau dengar baik-baik sudah sudah kau pikir baik-baik sudah selesai selesai istimewa politik linda hitam wah pak-pak semuanya kenapa saya akan memilih gambar ini kenapa gambar itu yang kau pilih asal pejam mata kenapa kenapa dia nampak kemarin kami dikasihnya rebana satu set kebetulan kami waktu itu pasang pelapor masih ada untang lagi jadi waktunya ambut itu kami nyanyi kenan lagu ya dana dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana yang rusak istighoran kita gara-gara mali politik bahasa inggrisnya mali politik bahasa arabnya riswa kami yang sudah dapat cuman hampir hampir uang jangan cek besar apa yang bisa kami jadikan hajj dalam pilih atau wakil orang yang paling mendekat sholat subuh islami berdaulah bisa baca baik-baik pikir baik-baik bi Allah berikan ilham Allah berikan ilham apa benar hadis tentang istri yang tidak dapat rilo suami tempatnya di neraka inna ma huwa janatuki wa naruki inna ma huwa huwa suami suami janatuki bisa jadi surgamu wa naruki bisa jadi neraka kikam baik perempuan dia ini bisa jadi surgamu dan bisa jadi neraka maka dudukkan anak laki-laki dudukkan anak perempuan nah ini laki kau laki kau ini bisa jadi surgam kalau kau patuh dan dia juga bisa jadi neraka tapi jangan anak perempuan nanti ditutup anak laki-laki tidak ditutup tutup ajar laki-laki kau pulang ada lima kewajiban kau kasih bini kau ini makan pakaian tempat tinggal pendidikan perhatian jangan anak perempuan yang disuruh patuh nanti laki ini mau sembarana begitu habis nikah panggilnya adidah sini surat tanah kau surat gemas setiap ambil pikani sini karena surgamu di bawah tapak pembodohan luar biasa makanya di malaysia sebelum menikah ada namanya kursus berkahwinan maka mesti turun islah nanti buatkan 16 tata buka dipres jadi 2 hari Sabtu Aan namanya kursus pranikah daurah pranikah daurah bahasa arab daurah artinya bukti kalau orang kita nikah disana tak mau pakai bahasa arab kursus kursus pranikah bagus bagus cuman kadang Dr. Mustafa Omar buat kursus pranikah yang mendaftar yang udah nikah sebetulnya itu bagus jadi dia mengejar maklumat ketertinggalan yang dulu dia tak tahu dia tidak tahu cuman yang bahayanya diselah ikut itu dia mau nikah pula segini dia yang mengkhawatir bagaimana cara mendanggapi orang selalu mencari kesalahan orang lain berbuka dua persifat pun nabi selalu suka mengadu domba lapor ke kolda pasal tidak menyenangkan orang lain selesai saya banyak orang lain ustaz tetangga saya selalu mengganggu selalu resep lapor pasal tidak menyenangkan orang lain maksudnya bertanya ke saya itu mau menyebabkan dia sabar ini dia salah tanya sama saya anak kita dilatihkan orang sabar bidik kita dibawa orang sabar bukan sabar wong nah sabar nyawa hilangkan orang hilangkan juga nyawa dia mata kau dicuci orang cucu juga bini mata dia ya asli itu misalnya gigimu dipatahkan orang patahkan juga gigimu dia aljuruh hak isos dilukai orang pipimu lukai juga pipimu dia bawa pijalan hukum wah wah disana dia menangis minta maaf bukan tak ada hukum di selam itu kan agama tak ada hukum bila di tarik mantelmu berikanlah baju selangjang bulan di selamnya agama hukum terus jelas aku putul puasa di bulan rajab tiga hari itu turun-turun pahala ibadahnya buka hp buka youtube tulis di search somat rajab video itu sudah enam tahun yang lain kemana aja download nanti download share ke kawan-kawan somat rajab lukak tentang hadis-hadis di sifat bulannya beribadah di bulan rajab baik karena rajab salah satu bulan haram bulan mulia haram artinya mulia masjidil haram masjid mulia tanah haram tanah mulia kampun haram bisa menghilangkan kemulia sinah haram bisa menghilangkan kemulia begitu orang tua saya bernazar kalau terjual tanah mau haji umroh tapi tak dilaksankan jadi saya sebagai anak membayarkan umroh haji orang tua sudah terbayarkan karena zaram orang tua saya insyaallah sudah memba'ni wasiyyatin setelah kau keluarkan wasiyat audain atau bayarkan hutang ini hutang sama Allah kalau ada orang tua yang pernah berhutang sama Allah maka jangan dibagi harta warisan sebelum kalian ambil untuk mempadalkan haji dia kalau dia sudah mati ini ke dunia karena kalau tidak dia berhutang apa boleh kita tahlilan setelah orang meninggal saya dengar itu katanya bin'ah tolong jelaskan yasin boleh yasinan tak boleh tahlil boleh tahlilan tak boleh jumat boleh jumatan orang jawab kan suka ditambahnya jumatan jadi tahlilan ini istilah isinya jangan terjebak pada kesi isi tahlil itu apa isi tahlil itu lima yang pertama berkirim doa apakah sampai doa waktu orang mati sampai kami lewat sejauh lagi lewat kubur orang mati saya doa assalamualaikum ya'ala dia minal mu'min wa'idah insya'allah wikundahikun alhamdulillah mustahil bapak ibu yang punya duit tolong cetakan pakai digital print doa lewat makam orang mati cetakan jadi setiap orang bisa bacain assalamualaikum ya'ala dia minal mu'min wa'idah insya'allah wikundahikun alhamdulillah assalamualaikum 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 dua sampai sampai itu orang mati bacaan Quran kata Abdullah bin Omar bin Wattab kalau aku mati nanti tolong bacakan di bagian kepala aku pangkal al-baqarah lima ayat sampai wa'alaikum di bagian kakiku ujung al-baqarah itu menunjukkan bacaan Quran sampai nama kitabnya roh penulisnya Ibn Qaib hadiyah murid imam ibn Tanya tiga apa isi tahlil itu zikir tahlil la'ilaha illallah la'ilaha illallah la'ilaha illallah la'ilaha illallah la'ilaha illallah begitupun koran penutup makanan untuk terbang di muslim nampak amin apakah sampai tahlil zolah mati sampai mana halilnya dicucukkan Nabi puluh pah koran dicucukkan puluh pah koran kata Nabi puluh pah koran ini bertasbih sampai tasbihnya kalau tasbih puluh pah koran sampai apalagi la'ilaha illallah la'ilaha illallah la'ilaha illallah kalau ada orang mengatakan la'ilaha illallah la'ilaha illallah la'ilaha illallah la'ilaha illallah itulah itulah bunyi yang paling penyakit bilang saya ini lebih buruk dari penutup koran tampak apa isi tahlil itu taus berikut ini mari kita dengarkan taus yang akan disampaikan oleh alam Allah dia pesawat tetap mati tapi ibu selalu sekalian tadi baru saya kita mengantar kenazah malam ini kita merendung mati kita semua akan mati mana ada orang kaya-kaya pelipis itu di situ di alam mati mari kita ke masin karena waktiku hati sudah terbuka kawan akrab ini kawan akrab kalian main ga boleh malam dimati mana klub-klubnya klub-klub cari nomornya kirimkan juga nomor wajah yang kelima adalah itu disebut dengan ta'azi kalau ada anak kawan kita lahir bisa datang namanya tahliah ikut senang menengok anak orang kalau anaknya mati namanya ta'ziah ikut susah kedatangan kita itu tidak membuat anaknya hidup tapi membangkitkan semua anaknya yang hampir oh ternyata kau datang bukan cuma mau minjam wujud ayo panya saat aku kehilangan kau datang sabar ya pak insyaallah yang bapak menangis yang bapak menangis berapa banyak bapak bapak ketika istrinya meninggal tegak kita ayo setelah giliran ini ceramah ini banyak bapak bapak oke kita balik banyak banyak ibu-ibu yang tegak kehilangan semua ibu-ibu tak nangis Allah aku tunggu al-Fatiha jangan kau hukum kami karena dosa kami dan naiklah orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami Allah jadikan anak-anak kami para yang takut benda yang benda segala dosa-dosa semua yang hadir ini keluarkan keadaan bersih dari dosa Wala'ahibatillah Setelah ayat cacat kami Tutupi saat kami menghadapku nanti Di badan mahsyat Wala'ainan illa badaidah Hutang-hutang kami Tolong kami melunasi Yang lajah yang garisnya akan menikah Bertemukan dengan jodoh yang baik-baik Wala'ahibatillah Anjabatah yang ingin punya anak Berikan anak yang salih dan salih Wala'ahibatillah Sedang kau puji dengan penyakit Angkat sakit yang sehat Wala'ahibatillah Yang meninggal dunia Curah-curah Menangkut kasih sayang Wala'ahibatillah Segala hajat kami Hajat dunia Hajat akhirat baik bagi kami Maka tunaikan Tolong kami Tolong kami menghadapkan orang kafir Man sung'al ala kaum isu'il khatiman jadikan akhir kalam kami ketika ajar kami sampai kami inginnya membisikkan keteringan kami nanti anak-anak kami dan dulu waktu biarlah kami yang mengazadkan keteringannya la ilaha idallah ya Rabbana atina ya Hassanah wa fila al-Quran wa fila al-Quran wa fila al-Quran wa fila al-Quran wa salat Allah wa ala sayyidina wa wa ala ala muhammad wa ala alihi wa salli wa sallam wa alhamdulillah wa ala alihi청an wa ala alihi wa salat Allah wa alihi wa alihi wa alihi wa sallam terima kasih segala perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alihi wa sallam dirimu dirimu terima kasih suara Bapak Ustaz dan Jadu Soma Presiden dan Tenggara Seri Ulamah Setia Nidara kami mohon maaf kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu mungkin pertanyaannya tidak sebuah terjawab karena waktu dan kejahatan untuk perintian kemudian dari perintian kemudian dari Bapak Ibu-Ibu terhadapnya maaf jika ada yang salah kemudian kurang memadari semoga berjaya di kekupangan dan informasi dan kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh